Meski disebut-sebut sebagai curug lembah pelangi, tempat ini ternyata menyimpan tragedi kelam di masa lampau. Nyawa seorang gadis melayang tepat di bawah derasnya air terjun. Awan gelap juga menggantung ketika jasad seorang mahasiswa tak pernah ditemukan setelah berenang di tengah curug. Apa sebenarnya yang terjadi? Adakah gangguan goyib di balik itu semua? Atau memang kecelakaan semata? Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Terletak di kampung Jatake, kecamatan Cibung Buleng, curug ini terletak sekitar 80 km dari pusat kota Bogor. Awalnya, curug ini adalah sebuah kawasan wisata terpadu yang luasnya mencapai 1,4 hektare. Sayangnya, kondisi berubah sejak 4 tahun silam. Pemilik lahan sekaligus pengelola curug meninggal. Akibatnya, beberapa fasilitas wisata pun tak lagi dirawat secara rutin. Tangga, gubuk, toilet, sampai kolam renang nampak kusam dan terbengkalai. Meski begitu, keindahan alami curug tetap punya daya tarik yang tak bisa dipungkiri. Bersama Nardi, juru pelihara, tim Secret Story akan mencoba menelusuri kawasan yang konon penuh dengan aura mistis ini. Sebelum disebut lembah pelangi, curug ini dinamakan sesuai nama kampung di kawasan ini. Curug Jatake. Lembah pelangi sendiri adalah sebutan setelah kawasan ini diubah menjadi tempat wisata. Kawasan curug memang seringkali terlihat pelangi yang muncul akibat bulir-bulir air terjun. Tetapi sebelum itu, orang mengenal curug dengan nama Curug Karni. Asal-usulnya, sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Di tempat inilah, seorang perempuan yang sedang hamil melakukan aksi bunuh diri dengan meloncat dari puncak air terjun. Nyawanya tak terselamatkan. Dan nama perempuan itu adalah Karni. Menjak dulu ada yang bunuh diri itu kan, namanya yang Karni itu. Jadi dengar-dengar-dengar, jadi jangan ke air terjun, katanya serem gitu. Kalau kejadiannya sih kan malam dia, bunuh diri ini kan malam. Ketau-tau besok pagi gitu, warganya nyariin. Tau-tau ada di sebelah sana, sedang hamil 4 bulan. Oh iya, lo cat. Konon, sejak kejadian tersebut, banyak warga ataupun pengunjung yang sering melihat penampakan sosok perempuan sedang mandi di air terjun. Padahal area tersebut ditaksir kedalamannya mencapai 30 meter. Tak sekedar menampakan diri, sosok perempuan goib tersebut seolah mengajak Nardi untuk bergabung mandi di bawah derasnya air terjun. Beruntung, sebelum terjadi hal yang tadi inginkan, Nardi segera menyadari jika yang dihadapi itu adalah sosok goib. Dia akan bahkan, dia bilang, kesini, kesini gitu kan. Saya dokter, sin, hilang, gak ada dua jam. Dia kayak, biasa kayak orang-orang biasa gitu. Cuman pas mau tiga meter lagi, ngilang gitu. Rifai, yang juga warga sekitar, membenarkan hal tersebut. Ia mengaku sering melihat sosok perempuan tersebut ketika sedang memancing di area curung. Ketukannya cewek, kira ini ya, katanya cewek. Ketukannya cewek, apa namanya, ya kalau nggak salah pakai, waktu itu kan merah ya, kayak merah gitu selibatannya. Marah ya, terlibatannya aja gitu. Ya cuman kalau dianggap mitis sih, disini ya emang agak-agak mitis sih gitu. Paling yang mancing aja gitu, kayak yang naul ikan ya, kan selalu mancing ya, mancing dikali gitu. Ada melihat, ada menampakan gitu, ngang-ngang gitu aja. Pasar lagi nggak ada, seperti itu aja. Sejak tragedi bunuh diri tersebut, sebenarnya pengelola telah melarang pengunjung untuk mandi di bagian tengah curung. Selain sangat dalam, diakini ada pusaran air kuat yang bisa menarik tubuh para pengunjung. Tapi sayangnya, peringatan itu diabaikan oleh beberapa pengunjung. 15 tahun silam, curung ini kembali memakan korban. Salah satu dari rombongan mahasiswa yang mengunjungi tempat ini nekat berenang ke tengah aliran curung. Akibatnya fatal, tubuhnya menghilang seolah ditelan kedalaman kolam curung. Saya udah bilangin, jangan kesitu, itu kan dalam. Dia bilang gini, katanya, saya udah biasa direnang di laut, katanya. Tiba-tiba setengah jam kemudian dia pas loncat, loncat pertama enggak, loncat kedua enggak, loncat ketiga dia enggak muncul lagi, enggak berbalik lagi. Mungkin keputar air yang terjun itu. Kalau yang waktu itu sama temannya dia 21. 21. Satu orang yang meninggalnya, mas. Nardi menuturkan bahwa kejadian aneh memang kerap menimpa para pengunjung yang berperilaku tak pantas. Penunggu goyib, konon akan merasuki mereka yang tak menghormati adab dan norma. Jadi kayak makhluk-makhluk itu, makhluk sini itu masuk ke raganya pengunjung itu gitu. Jadi kayak kesurupan gitu. Tahu mungkin itu karena dia kurang kesadaran mungkin ya namanya tempat beginian kan, tahu sendiri ya. Dari sejarah yang diceritakan oleh neneknya, Nardi mendapat informasi bahwa kawasan ini memang menjadi salah satu tempat tinggal para makhluk astral. Bahkan sosok goyib penguasa itu diceritakan punya postur yang tinggi besar. Konon sejak curug menjadi ramai oleh wisatawan, sosok ini sering menunjukkan ketidaksukaannya. Oh memang benar. Kalau itu kan sebenarnya kan dulu sepi-sepi aja ya gitu. Semenjak banyak orang mungkin pembunis ini agak keganggu mungkin ya gak ramai kayak sekarang kan. Jadi kayak, kayak apa, kayak ******. Tapi cuman giginya segini nih, segede pisang Ambon gitu, kata nenek saya bilang. Menurut Iwan, suasana kawasan ini memang sangat berbeda jika hari sudah berganti malam. Penampakan makhluk goyib pun semakin tak terhitung. Ya kalau misalnya ini ada penampakan gitu, terus ya banyak lah gitu jenis-jenis itu. Ya katanya di tangga situ tuh dekat air, dekat yang itu, air terjun itu. Di situ kebanyakan seringnya. Suara mah iyalah, hampir tiap malam waktu dulu iya. Kayak orang ngobrol gitu, kayak orang ngobrol banyakan gitu. Kayak ada suara dambelan tuh. Tiba-tiba kayak banyak obor di sini. Pas cuman beberapa menit hilang gitu. Kayak ini kayak, ini kayak keraton gitu. Peristiwa goyib yang dialami Nardi, membuat ia terbiasa dengan nuansa mistis tempat ini. Hampir setiap malam, Nardi melihat dan mendengar suara-suara yang aneh. Bahkan, Nardi pernah melihat cahaya obor datang dari arah curuk. Tidak hanya satu, tetapi lebih seperti cahaya di perkampungan zaman dulu. Kalos, suara mah iyalah, hampir tiap malam waktu dulu iya. Lebih kok kayak gimana waktu itu? Jadi kayak orang ngobrol gitu, kayak orang ngobrol banyakan gitu. Kayak ada suara dambelan tuh. Sering gitu. Selara itu tadi sama juga? Di sini sekitar sini, tiba-tiba kayak banyak obor di sini. Pas cuman beberapa menit hilang gitu. Kayak ini kayak, ini kayak keraton gitu. Tak jauh dari area curuk, subah sumur tua juga dikenal karena keramatnya. Untuk mencapai sumur, kami harus melepas alas kaki karena medannya yang terlalu licin. Perlu usaha yang lebih karena posisi sumur tepat berada di atas tebing. Awalnya, sumur ini disebut nardi berjumlah tujuh lubang. Tapi yang tersisa, kini tinggal satu sumur saja. Ketika curuk masih ramai, banyak pengunjung yang mengambil air dari sumur ini. Entah untuk apa. Mulunya memang banyak yang suka ngambil air ini. Tahu buat apa-apa yang nggak tahu sih ya. Cuman banyak yang ngambil. Oh, ini berarti sumur ya Pak ya? Sumbur. Oke, kira-kira dalam nggak sih Pak? Ini dalamnya 12 meter yang ini. Oh, walaah. Ini juga ya. Ini kadang orang... Iya, orang kadang ngambil mata air ini buat apa Pak? Kira-kira khasiatnya ada? Mungkin ada khasiatnya. Kalau nggak ada khasiatnya kan nggak mungkin ngambil. Oh, tapi biasanya yang ngambil di sini itu warga sekitar atau dari mana-mana gitu? Dari luar kota. Dari luar kota? Jauh-jauh. Oh, berarti emang bermanfaat gitu ya? Memang dari dulu, semenjak nenek saya megang, memang suka banyak ya ada yang mandi, ada yang ngambil air gitu. Tapi peruntukannya saya sih nggak tahu gitu. Bisa diminum nggak Pak airnya? Bisa, bisa. Oh, bisa? Kebanyakan untuk minum Pak. Minum? Nggak apa-apa. Ini saya minum ya. Itu rasa apa Pak airnya? Airnya tawar sih. Cuman dingin, dingin. Oh, dingin. Hingga kini, Nardi pun sebenarnya tidak tahu persis apa maksud dan tujuan para pengunjung mengambil air di sini. Tak satu pun dari mereka yang memberikan jawabannya ketika Nardi bertanya. Yang Nardi tahu hanyalah kebanyakan mereka yang mengambil air di sini adalah orang-orang yang berseragam. Tahu waktu itu kan yang berdatangannya orang-orang pangkat ya. Orang-orang pangkat. Terima kasih telah menonton.